Dan spesial edition malam hari ini judulnya Solawat Judulnya apa? Solawat Simple, sederhana, 40 menit Nanti silahkan video ini dipotong-potong ya Disebarluaskan, jadikan konten Youtube kalian IG kalian, apa, Tok Tok kalian Apakah saya tak harap menjengah itu ya Jadikan itu konten yang menarik di Whatsapp kalian Bagikan kepada seluruh manusia dan jin di jagad raya Ya manusia dan jin di jagad raya Judulnya apa? Solawat Perlu diketahui Solawat itu istilah dalam bahasa Indonesia Ya istilah dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya bukan Solawat Tapi Solatun atau As-Solatu Jamaknya baru Solawat Itu bentuk aja Jamaknya Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Gak ada Jamak, gak ada Tunggal Pokoknya Solawat Kalau Jamaknya ya Solawat-Solawat Banyak Solat, Solawat Itu bahasa Arab yang udah diadopsi menjadi bahasa Indo-Indonesia Nah Solawat itu dalam bahasa Indonesia Kalau Arabnya As-Solah atau Solatun artinya apa? Artinya adalah do-doa Artinya adalah do-doa Jadi bersolawat artinya lagi ber-berdoa Itu arti bersolawat Nah sekarang hukumnya apa? Manfaatnya apa? Kemudian keistimewaannya apa? Insya Allah 40 menit Kurang sekian menit Ya kita bahas Siap menyimak? Nah yang di rumah Gak usah siapkan macam-macam ya Kopi, teh juga saya gak bisa minum kok Jadi gak usah disiapkan Yang di rumah fokus saja dengan apa yang mau saya sampaikan Tapi sebelumnya kita praktek dulu Boleh? Tadi kan sudah praktek Solawat Munji ya Sekarang coba praktek yang gampang saja Bareng-bareng sama saya tiga kali ya Setelah saya ya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaikum 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 Muhammad SAW Malaikat bersalawat pada Nabi Muhammad SAW Orang-orang yang beriman Diajak oleh Allah untuk bersalawat pada Nabi Muhammad SAW Sehingga kalau diambil Bentuk gambaran Allah ke Nabi Malaikat ke Nabi Kita ke Nabi Cuman bedanya Allah Sang Pencipta Zat yang maha tinggi Kepada Nabi Muhammad SAW Zat yang muli-mulia Malaikat juga zatnya Muli-mulia Kepada Nabi Muhammad SAW Yang paling muli-mulia Dari makhluk Allah Nah kita Pertanyaannya Kalau Allah bersalawat Artinya Allah ngasih Nabi Nih Nabi dikasih kemuliaan Nih Nabi dikasih Anugerah Nih Nabi dikasih roh Rahmat Nih Nabi dikasih A sampai Z Kalau dalam bahasa Indonesianya ya Semua diberikan Dari kemuliaan Angkat derajat Dan lain sebagainya Kepada Nabi Muhammad SAW Kalau Allah Salawat sama Nabi Jelas Zat yang maha tinggi Pencipta Kepada makhluk Memberi Allah kasih rahmat Allah kasih karunia Allah kasih Derajatnya Dinaikkan terus Itu Allah Malaikat Pantes Malaikat punya jaminan Doanya apapun Ya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lah kamu punya apa Diterima tidak Ini doa saya Betul kan ya Mau Ngasih-ngasih Nabi Ngasih apa Mau ngasih Nabi Ngasih apa Ngasih apa Biasa Ya mikir Ya mikir Yang begini Yang perlu dipikir Ngasih Nabi Apa ya Doa ke Nabi Ini apa Ngasihnya apa Loh kita ini Tidak punya apa Apa Maka datang Pada Nabi Muhammad SAW Dalam hadith yang Suhae disebutkan Sahabat datang Terus nanya Ya Rasulullah Bagaimana Kami ini Kami ini bersolawat Padamu itu Caranya gimana Apa yang kami Persembahkan Apa gitu Maka Nabi Muhammad SAW pun Paham Sahabat Tidak punya Apa Apa Karena paham Tidak punya Apa Maka dikembalikan Minta saja Kepada Yang maha Punya Biar Allah Yang ngasih Saya Diputer sama Nabi Muhammad SAW Kalau Sepuranipun Yang kata Bahasa Indonesianya You Tidak level Sadar diri Tidak bisa Kamu Salawat Sama aku Tidak bisa Tidak bisa Seperti yang Allah perintah Tidak bisa Makanya Nabi SAW Mengajarkan pada Umatnya The best Karena kamu Tidak bisa Tapi kamu punya Allah yang maha Bisa Kamu tidak punya Punya Allah Yang maha Bu Punya Kamu tidak mampu Punya Allah Yang maha Mampu, maka Rasul mengajarkan Bilang saja sama Allah Allahumma Duhai Allah, tolong Engkau yang bersalawat pada Nabi Muhammad Tolong kamu yang kasih Rasulullah Tolong kamu yang muliakan Rasulullah Tolong kamu yang angkat derajat Nabi Muhammad Sehingga ketika kita Bersalawat kepada Nabi Muhammad Kita itu minta sama Allah Biar Allah yang muliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Jadi Sekarang kita ambil garis Atau benang merahnya, boleh saya ulangi Ketika saya Atau antum tadi ngomong Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Alaihi wa sallam Pertanyaan saya, tadi yang Salawat siapa itu? Salallah, semoga Allah bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga Allah bersalawat dan salam Pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan terus kita dimana? Peran kita dimana ini? Jadi yang salawat siapa? Allah Nah kita ngapain? Minta tolong sama Sama Allah Kita minta tolong sama Sama Allah Berarti yang bersalawat siapa? Allah Yang disalawati siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Berarti salawat ini hubungan siapa dengan siapa? Hubungan Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allah Allah Nabi Allah Nabi Allah Nabi Allah Nabi Kita cukup tahu diri Aku gak pantas masuk di sana Jadi tolong kamu ya Allah Yang salawat sama Nabi Aku bagian minta tolong Saja Kenapa? Gak level Gak mungkin bisa Gak mungkin mampu Maka setiap hamba yang bersalawat pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dia akan semakin meredahkan diri Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan semakin mengakungkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Aku gak punya apa-apa ya Rasulullah Aku mintakan ke Allah ya Allahumma Ya Allah Tolong salawatin Nabi Ya Rasulullah Aku gak punya apa-apa Ya Allah Tolong salawatin Nabi Ya Rasulullah Aku gak punya apa-apa Ya Allah Tolong salawatin Nabi Terus begitu Sehingga Kalau Allah yang bersalawat Dan yang terima salawat itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ada gak salawat yang ditolak? Udah ada Bung kita ini Cuman Minta Ngomong sama Allah Jadi yang salawat siapa? Allah Masa Allah nolak Allah? Diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya jangan pernah mengatakan Kepada siapapun Yang mengucapkan Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim Jangan pernah mengatakan Kepada siapapun Yang mengucapkan semacam itu Salawat apapun Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jangan pernah kamu mengatakan Percuma Percuma kamu begitu Percuma kalau Percuma Gimana bisa Percuma Lawang kita minta Sama Allah bersalawat Yang salawat Allah Kok kamu bilang Percuma Sampai disini Bisa dipahami? Insya Allah bisa paham Yang belum paham Mudah-mudahan jadi Paham Gak paham juga Gak jadi Masalah Yang penting Diamalkan Nanti lama-lama jadi Paham Lama-lama jadi paham Ini perlu saya ulang-ulangi terus Karena Hakikat salawat itu ini Jadi hakikat salawat itu Ketika hamba Minta pada Khalid Untuk Mencurahkan Garunia Kepada Pemimpin kita Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itulah namanya Tanda cinta Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tanda cinta kita Pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah hasilnya apa? Nah ini hasilnya Ketika seseorang itu Dia betul-betul Ya Mau Bersalawat pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana disebutkan Dalam hadith Riwayat Imam Al-Hakim Riwayat Al-Hakim itu Berarti hadithnya Suhih Menurut syarat Bukhari Dan Muslim Tetapi Tidak dimasukkan Dalam Kitab Bukhari Dan Muslim Dalam kitab Al-Mustadraq Disebutkan disitu Qadima alayna Sulaiman Maulal Hassan bin Ali Zaman alhajat Fa hadjatana An'abdillah Gini abhi Talhatta An'abihi An'ar Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ja'adzata yaumin Wal busra Fi wajhi Fa kulna Diceritakan Suatu kali Suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mendatangi Sohabat Jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Datang Menemui Para soha Sohabat Wal busra Fi wajhi Dan di wajah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tampak Tanda Bahagia Berseri Berseri Dalam rewati yang lain Dikatakan Nggak pernah Tampak Sebahagia itu Jadi Sangat Senang Pak Pernah lihat Bahagianya Temanten baru Lain ya Wajahnya ya Jangan kan sudah lupa Makanya Di undang akad nikah Itu hadir Biar tahu Bahagianya Seperti Seperti apa Wajahnya itu Berseri Berseri Beda loh Sama wajahnya Orang yang lagi seneng Seneng Biasa Berseri Bahagia Betul Nah itu saat itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dilihat Tampak Sangat berbahagia Maka Sohabat pun bertanya Fakulna Inna Lanarul busra Fi wajhika Wahai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya Kami Benar-benar Melihat di wajahmu Tampak Tanda kebahagiaan Pertanyaan saya Apakah Wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu Tidak berseri-seri Selalu Berseri-seri Apakah Wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu Tidak tampak Bahagia Selalu tampak Bahagia Kenapa Hari itu Sohabat tampak heran Karena melihat Sesuatu yang Berbeda Tidak seperti Biasanya Berseri-serinya Itu berbeda Maka nanya Ya Rasulullah Kok tampak Sumringah Gitu ya Berseri-seri Ada apa Maka Nabi Menjawab Sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya Tuhanmu berkata Amayurdika Apakah Tidak bisa Membuatmu puas Ini kalimat Retorika Jawabannya Mesti seneng Apakah kamu Tidak puas Apakah kamu Tidak seneng Seandainya Seandainya Annahu layusalli Alayka ahadun Tidaklah Seseorang Bersolawat Kepadamu Illa Salaitu Alayhi ashron Satu kali Salawat Maka aku Allah Bersolawat Kepadanya Sepuluh kali Walayusallimu Alayka ahadun Illa Salam Alayhi ashron Dan tidaklah Seseorang itu Mengucapkan Salam Kepadamu Sekali Melainkan Aku Memberinya Salam Sepuluh kali Apa itu Belum bisa Buat kamu Seneng Jawaban Nabi Seneng Banget Makanya Keluar Berseri-seri Kenapa Rasulullah Itu seneng Dengan Berita ini Itu yang akan Saya bahas Allah Saya kembali Kemana Salawat Jadi Kalau Salawat Artinya Allah Ngasih Limpahan Rahmat Allah Ngasih Karunia Allah Ngasih Derajah Kemuliaan Dan lain Sebagainya Pertanyaan Saya Kalau Yang Ngasih Allah Sekali Saja Bisa Diukur Enggak Enggak Banyaknya Unlimited Besarnya Unlimited Jenisnya Juga Unlimited Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Pengen Umatnya Bahagia Pengen Umatnya Senang Pengen Umatnya Selamat Jadi Rasulullah Mendampakan Gimana Caranya Agar Allah Menselamati Umatku Bukan Bukan Cuman Aku Tapi Gimana Caranya Agar Umatku Disolawatin Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Ngasih Tahu Selama Mereka Mau Bersolawat Kepadamu Aku Akan Salawat Ada Ada Mereka Jadi Kalau Mereka Mau Minta Kepadaku Agar Aku Memberimu Karunia Maka Aku Akan Karunia Mereka Maka Senang Nabi Muhammad S.A.W. Wah Umatku Akan Jadi Umat Yang Paling Hebat Karena Allah Akan Memberi Sepuluh Kali Itu Bukan Masalah Angga Tapi Menunjukkan Sepol Polan Saya Akan Kasih Karunia Yang Banyaknya Luar Biasa Senanglah Hati Nabi Muhammad S.A.W. Keluarnya Itu Semuringah Senang Lah Yang Anehnya Ini Kita Baca Salawat Kok Gak Senang Loh Aneh S.A.W. 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 Muhammad S.A.W. Gak Semangat Ya Ya Rabbi S.A.W. Muhammad Bayangkan Itu Begitu Kita Ngomong Ya Rabbi S.A.W. Ala Muhammad Allah Langsung Derajat Muka Angkat Masya Allah Surga Untukmu Hajat Muka Bul Langsung Itu Langsung Kontan Kalau Kita Yakin Itu Sadar Itu Khusuk Di Situ Ya Pol Polan Dapatnya Luar Luar Biasa Tambah Sekarang Ada Ini Apa Apa Ya Jamaah Raca Tau Maaf Ya Oknum Ya Oknum Jamaah Raca Tau Datang Tempatnya Habib Sama Kiai Habib Kiai Ustad Guru Tolong Saya Diberi Amalan Solawat Ini Biar Hutang Saya Lunas Bagus 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 Ya Pak Bagus Dijawab Sama Habib Karena Dilihat Modelnya Ini Model Kurang Semangat Dikasih Solawat Yang Gampang Saja Sudah Sudah Baca Sallallahu Ganti Solawat Yang Lain Padahal Semua Solawat Itu Ber Berhasil Luang Solawat Artinya Minta Sama Allah Berarti Allah Yang Ngasih Solawat Apapun Pasti Berhasil Nggak mungkin Nggak berhasil Pasti Tapi Jambok Jajal Saya Tak Jajal Sik Munji Haki Cospeng Ngepoga Ini Oknum Jamaah Nggak Cetol Harus Jalankan Munji Jalankan Ibrahim Jalankan Nari Jalankan Semua Jalankan Dan Pede Saja Karena Ini Allah Yang Bersolawat Bukan Saya Allah Yang Bersolawat Allah Sampai Akhirnya Ya Allah Tolong Kamu Ya Salawat Sama Nabi Muhammad Juga Salawat Pada Kewarga Nabi Muhammad Salawat Yang Berkat Salawat Tadi Engkau Ya Allah Selamatkan Kami Dari Semua Kegaduhan Kehebohan Kehebohan Yang Nggak Menyenangkan Semua Bencana Tolong Ya Allah Mestinya Kan Pede Kobul Ini Tambahan Anda Ya Munjiannya Kurang Hasil Dari Satu Salawat Pindah Salawat Yang Lain Dipadak Ngebepel Obat Jadi Kalau Obat Nggak Hasil Ganti Obat Yang Lain Terakhir Over Dosis Mati Jadi Jangan Salah Memahami Salah Salawat Nggak Mungkin Salawat Nggak Hasil Pasti Hasil Tugas Kita Isti Koma Jalankan Terus Isti Koma Habib Tapi kok Rezeki saya Masih seret Lah seretmu itu Di antara hasilnya Bingung Beripun Kok seretnya Di antara Hasilnya Sebab Kalau nggak seret Kamu nggak Solawat Kalau nggak seret Kamu nggak Nggak Solawat Makanya seretnya Dibuat lama Biar solawatmu Juga Banyak Derajatmu Tambah Ningkat Kalau kamu Nggak seret Kamu nggak Solawat Jerajatmu Nyungsep Masya Allah Paham Tapi saya Kan Pengen hasil Tapi nggak Pakai seret Maka Buktikan dulu Kamu Isti Koma Kalau kamu Isti Koma Beres Ada Utang Nggak Ada Utang Solawat Jalan Ada Utang Nggak Ada Utang Solawat Banyak Ada Utang Nggak Ada Utang Solawat Nyalan Lancar Kalau Sudah kita Buktikan Semacam Itu Yaudah Nanti Insya Allah Semuanya Beres Dengan Segera Lanjut Jadi paham Tadi Betapa senangnya Nabi Muhammad Karena umatnya Tidak perlu Repot Itu Pangkatnya Naik Berkat Siapa Bukan Berkat Kita Solawat Ya Berkat Kita Mau Meminta Pada Allah Agar Allah Bersolawat Pada Nabi Muhammad Sehingga Berkat Kita Memintakan Untuk Nabi Maka Allah Memberiki Kita Itu loh Hakikatnya Solat Solawat Lanjut Nah Ini Sudah Dibilangi Allah Yang Bersolawat Kadang Tidak 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 Malaikah Mada Mayusalli Alaya Falyukil Abdun Mindalika Au Lyukthir Ruahu Ahmad Kata Nabi Muhammad S.A.W. Tidaklah Seseorang Bersolawat Kepadaku Dengan Satu Solawat Kecuali Ada Sekelompok Malaikat Khusus Yang Allah Siapkan Untuk Dia Yang Malaikat Tadi Bersolawat Kepadanya Nah Solawatnya Malaikat Untuk Orang Yang Solawat Artinya Malaikat Memintakan Ampunan Memintakan Kesehatan Memintakan Hajatnya Kobul Memintakan Urusannya Beres Memintakan Hutangnya Lunas Memintakan Istrinya Jadi Baik Memintakan Suaminya Jadi Genah Memintakan Anaknya Jadi Soleh Atau Solehah Memintakan Bisnis Nalan Lancar Maka Kata Rasul Muhammad S.A.W. Sakar Mu Maksudnya Kanjeng Nabi Itu Gimana Ya Udah Tau Tau Kamu Kalau Kamu Solawat Selama Kamu Malaikat Doain Kamu Itu Maksudnya Kalimat Itu Apa Itu Kalau Sedikit Keterlaluan Kalau Kamu Butuh Doanya Malaikat Butuh Didoakan Malaikat Ya Solawat Sengake Wow Ustaz Berdalil Alhamdulillah Berarti Enggak Usah Teramah Munjiah Saja Ustaz Kan Setiap Teramah Melarikan Diri Baca Mun Munjiah Apalagi Diterangkan Fadilah Solawat Gini Akhirnya Enggak Mau Cerah Munjiah Saja Jelas Jelas Apa Jadi Kalau Pengen Urusannya Beres Pengen Didoakan Malaikat Mungkin Kita Kalau Dibilang Allah Bersolawat Kan Enggak Dong Enggak Nyambung Yang Maha Menciptakan Kita Mungkin Hubungan Kita Belum Deket Jadi Enggak Grek Minimal Malaikat Level Malaikat Kan Malaikat Sering Ketemu Malaikat Kanan Kiri Ini kan Malaikat Ada Malaikat Di kanan Dan Di kiri Ini ada Malaikat Khusus Yang Memintakan Untuk Kita Memintakan Untuk Kita Apa Yang Kita Inginkan Hajat Kita Dan Lain Sebagainya Dosa Kita Diampunkan Oleh Allah Ta'ala Berkat Permohonan Malah Malaikat Masalah Orang Yang Enggan Solawat Orang Yang Males Solawat Orang Yang Lupa Bersolawat Dalam Suatu Hadith Dari Sina Abdullah Bin Abbas Riwayat Ibn Majah Siapa Yang Lupa Bersolawat Kepadaku Maka Dia Akan Menyimpang Dari Jalan Kesurga Akan Tersesat Gak Sampai Kesurga Waduh Repot Juga Ini Jadi Siapa Yang Lupa Bersolawat Maksudnya Lupa Bersolawat Itu Apa Males Solawat Jarang Solawat Enggan Solawat Sedikit Solawat Orang Ini Nanti Akan Lupa Jalannya Ke Surga Gak Ingat Jalannya Ke Surga Kalau Gak Ingat Jalannya Ke Surga Berarti Ingat Jalan Kemana Ke Neraka Kalau Tersesat Dari Surga Berarti Menuju Jalan Yang Benar Buat Dia Kemana Itu Ke Neraka Sehingga Kalau Dibalik Siapa Yang Ingat Bersolawat Maka Akan Ingat Jalannya Ke Surga Dari Sinilah Ulama Kemudian Memunculkan Satu Kalimat Assalatu Ala Nabi Syekhu Man La Syekh Solawat Pada Nabi Muhammad Itu Akan Jadi Guru Buat Orang Yang Gak Punya Guru Saya Tak Jelas Mungkin Belum Dong Saya Lihat Wajah Wajah Enggak Dong Boleh Saya Jelaskan Lagi Pemirsa Sabar Haditnya Tadi Siapa Yang Lupa Bersolawat Kepadaku Maka Jalannya Kesurga Kesasar Tersesat Gak Akan Sampai Surga Kalau Kebalikannya Siapa Yang Ingat Bersolawat Kepadaku Akan Ingat Jalan Kesurga Betul Jadi Siapa Solawat Akan Dibimbing Menuju Surga Jadi Kalau Kita Banyak Solawat Allah Akan Membimbing Kita Menuju Surga Jadi Kalau Kita Banyak Solawat Solawat Ini Akan Membimbing Kita Menuju Surga Lagi Yang Membimbing Kita Itu Namanya Guru Sehingga Kalau Kita Banyak Solawat Kita Tidak Punya Guru Allah Akan Kirimkan Orang Orang Yang Akan Menjadi Guru Kita Membimbing Kita Kesurga Contoh Keluar dari rumah Banyak Solawat Ya Rabbi Salli Allah Terus Ya Kok Di depan Sana Ada Pesta Bukil Masya Allah Walaupun Banyak Solawat Kalau Kena Begitu Kan Ya Bisa Bisa Rontok Iman Sesaat Rontok Iman Setelah Itu Kembali Lagi Bisa Nggak Itu Bisa Tapi Karena Dia Banyak Solawat Kalau Dia Terus Kesana Ini Jalan Ke Neraka Karena Dia Banyak Solawat Maka Allah Kirimkan Yang Membimbing Dia Di Antaranya Contohnya Kena Momen Prit Prit Batin Barak Solawat Tambah Di Prit Ya Helmnya Dipakai Ternyata Simnya Mati Ya Wajib Ditilang Wajib Ditilang Sesuai Aturan Perundang Undangan Yang Berlaku Ngebatin Dia Kenapa Saya Banyak Solawat Kok Ditilang Dan Proses Tilang Itu Kira Kira 30 Menit Setelah Itu Dia Jalan Lagi Setelah Dia Jalan Lagi Pesta Bugil Sudah Selesai Dia Diselamatkan Dari Neraka Walaupun Caranya Modelnya Seperti Seperti Ini Cuman Salah Satu Contoh Ya Cuman Salah Satu Contoh Ada Lagi Yang Dikenalkan Dengan Seseorang Makan Di Warung Karena Dia Banyak Solawat Makan Di Warung Disebelahnya Tiba-tiba Ustadz Muhammad Anis Al-Mulak Kabil Iis Makan Disitu Kemudian Ngobrol Sama Ustadz Iis Dikasih Tahu Kalau Jumat Malam Sabtu Ada Kajian Di Majelis Arad Nanti Cari Saya Arahkan Tadi Tidak Pernah Kepengajian Gara-gara Banyak Solawat Kenal Ustadz Iis Akhirnya Tiap Jumat Malam Sabtu Hadir Pengajian Itu salah satu contoh Bagaimana Cara Allah Membim Membimbing Banyak Makanya Kalau kita Banyak Solawat Jangan takut Tidak ter Bimbing Pasti Akan Dibimbing Langsung Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Cara-caranya Allah Ta'ala Yang Terakhir Aulannasbi Kata Nabi Muhammad S.A.W Aulannasibi Yawmal Kiyamah Akhtaruhum Alayya Solatan Robahud Dirmidhi Orang Yang Paling Layak Dengan Aku Di hari Kiamat Nanti Adalah Yang Paling Banyak Solawat Ini Beda Dengan Hadit Yang Satu Yang Yang Paling Dekat Dengan Aku Adalah Yang Banyak Solawat Tapi Kalau Yang Ini Kalimatnya Yang Paling Layak Ya Kuutamakan Adalah Yang Paling Banyak Solawat Kepadaku Jadi Yang Paling Layak Ku Datangi Dalam Mimpi Yang Paling Layak Ku Beri Ilmu Yang Paling Layak Ku Nanti Dikubur Samperin Yang Paling Layak Waktu Mau Meninggal Aku Mendampingi Yang Paling Layak Di Padang Masyar Aku Tunjukkan Diriku Sehingga Dia Tahu Siapa Aku Yang Paling Layak Masuk Rombonganku Kelak Kedalam Surga Yang Paling Layak Dekat Dengan Nabi Muhammad Yang Paling Layak Di Istimewakan Allah Karena Nabi Muhammad Yang Paling Banyak Solawat Ini Ikhwani Rahimah Allah Berarti Cara Dapat Kemuliaan Mudah Atau Susah Mudah Gak Butuh Duit Modalnya Ini Gerak Solat Solawat Sudah Gak Usah Pakai Praktek Praktek Basahkan Bibir Terus Dengan Solawat Tarol Ajaib Nanti Kamu Akan Lihat Sendiri Keajaibannya Gak Perlu Testimoni Testimoni Itu kan Hal-hal Gak Cetok Testimoni Masuk Solawat Testimoni Solawat Kok Testimoni Ini Amalan Langit Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Jaminan Gak Perlu Testimoni Terlampauh Banyak Kau Testimoni Turah Ya terlampauh Banyak Jelas Semuanya Nah Tadi Saya Mendengar Satu ceramahnya Seorang Ulama Ketika Membahas Hadith Al-Bakilu Manzukirtu Indahu Falam Yusalli Aliyah Nabi Mengatakan Orang Yang pelit Itu adalah Orang Yang Kalau aku Disebutkan Di hadapannya Dia Tidak Mau Bersolawat Kepadaku Itu Disebut Pelit Makanya Ada Satu Ulama Itu Setiap Kali Nama Nabi Muhammad Disbut Ulama Tadi Bersolawat Nama Nabi Bukan Nabinya Beda Kalau kita Baca Maulid Kan ada Rasulullah Nabi Muhammad Itu Memang Tempatnya Bersolawat Tapi Karena Ada Ulama Yang Hati-hati Ada Ulama Yang Sampai Sangat Berhati-hati Setiap Kali Ada Sebutan Nama Muhammad Entah Itu Yang Dimaksud Nabi Atau Nama Orang Dia Bersolawat Pada Nabi Muhammad Sehingga Ulama Tadi Main Ke rumah Temannya Temannya Punya Anak Namanya Muhammad Muhammad Ulamak Tadi Muhammad Ambilkan Gelas Ulamak Tadi Ahmad Ambilkan Janggir Padahal Dimaksud Anaknya Ulama Tadi Bersolawat Pada Nabi Muhammad Sallallam Diaman Dan mudah-mudahan Insyaallah Suatu saat Nanti Segera Di Indonesia Ya kan Indonesia kan Umat Ekstram Terbesar Di Dunia Itu Masalah Enggak Enggak Repot Selesai Dengan Solawat Saya Waktu Ziarah Ke Imam Syafi'i Gaya Didi Ziarah Ke Imam Syafi'i Ziarah Ke Imam Busiri Pengarang Bur Itu Saya Lihat Di Mesir Kok Banyak Mobil Pesok Kemudian Kacanya Ganti Plastik Ya Mobilnya Pesok Kemudian Apa Namanya Ya Taret Taret Mobilnya Enggak Jelas Banyaknya Luar Biasa Terus Saya Nanya Sama Salah Seorang Mahasiswa Yang Ada Di Musjid Zana Yang Saya Temui Saat Itu Ini Kok Mobil Seperti Ini Kenapa Ya Tabraan Bib Oh Tabraan Ya Gimana Disini Kalau Tabraan Ruat Enggak Ruat Ya Ruat Orangnya Turun Dari Mobil Ya Saling Apa Namanya Biasa Ribut Gitu Kamu Kok Enggak Lihat Lihat Kamu Ribut Biasa Begitu Dalam Kondisi Ribut Semacam Itu Kita Lewat Cukup Ucapkan Itu Langsung Dua-duanya Salaman Selesai Yuk Balik Gak Ngurus Pesoknya Gak Ngurus Baretnya Udah Selesai Umat Nabi Kita Salaman Rangkulan Selesai Coba Coba Besok Kalau Ada Masalah Solawat Kira-kira Hasilnya Apa Ajok Melun Jangan Memperparah Masalah Jangan Memperkeruh Masalah Ini bukan Tempat Bersolawat Ini bukan Tempat Bersolawat Masya Allah Harapan Saya Kedepan Nanti Indonesia Lebih Dari Mesir Untuk Yang Begini Yang Lain Kita Banyak Hal-hal Yang Lebih Tapi Untuk Begini Ruat Ruat Ini Ruat Langsung Sallu'ala Nabi Allah Mau merengut Buju Merengut Sallu'ala Nabi Ajib Praktikan Itu dulu Ibu-ibu Nanti Kalau Suaminya Merengut Ucapkan Apa Sallu'ala Nabi Saya Juga Mau Belajar Praktik Insya Allah Pokoknya Ada yang Rodok Cemburut Sallu'ala Nabi Sallu'ala Nabi Nanti Kalau Istri Kadang Jawab Istri Kadang Jawab Udah Solawat Mana Solawatnya Kamu Tidak Dengar Solawat Harus Dengar Solu'ala Nabi Solu'ala Nabi Lama-lama Solawat Barang Ya Rabbi Sallihala Muhammad Selesai Masalahmu Ajib Tidak Ajib Kalau kita Kembali Pada Nabi Muhammad Ajib Indah Insya Allah Jelas Semuanya Jelas